Mohamad Iryawan atau Iwan Bule, caleng DPR RI mengungkap sosok Prabowo Subianto merupakan pria yang ikhlas. Hal itu Iwan Bule sampaikan saat acara Salawat Akbar 2 Cahaya Kemenangan Indonesia di Kabupaten Kuningan pada Kamis 8 Februari 2024. Salawat Akbar itu dihadiri oleh puluhan ribu pendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran dan caleng DPR RI Iwan Bule. Meski ujian menggoyur deras Prima Resort tapi mereka tak beranca. Hadir juga perwakilan TKN Habib Lutfi, Ketua Papilu Gerindra Jabar Arismar Sudianto, Ketua DPC Gerindra Jabar Dede Ismail, dan pengasuhan Sikra Abah Rod Bahar. Dalam kesempatan itu Iwan Bule menjelaskan sosok Prabowo Subianto adalah pria yang ikhlas. Prabowo Subianto adalah orang yang telah selesai dengan urusan dunia. Iwan Bule merupakan caleng DPR RI dari Partai Gerindra Dapil Jabar 10 nomor urut 1, mengajak masa yang hadir bergerak ke TPS pada 14 Februari untuk memilih Prabowo Gibran. Iwan Bule pun mengapresiasi masa yang hadir dan tetap hidbat mengikuti kegiatan meski hujan deras. Sementara itu Habib Lutfi yang menyampaikan tausia dalam salawat akbar itu mengaku telah lama berpikir, menjadi sosok yang punya kemampuan dan pantas untuk memimpin Republik Indonesia. Dalam tausianya Habib Lutfi menyampaikan soal akhlak dan keikhlasah. Ia pun memilih Prabowo untuk sosok tersebut. Menurutnya Prabowo sosok yang ikhlas, tidak pernah menjelek-jelekan capres lain dan dicacim bagi tidak pernah membalas. Dadang Harapan Rakyat Kudingan